Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Selamat hari minggu untuk kita semua Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa Puji Tuhan Oke adik-adik Sebelum kita memuji dan memulihkan nama Tuhan Kita bersatu sejenak Satu dimulai Amin Oke adik-adik Sekarang kita sudah siap memuji dan memulihkan nama Tuhan Kita akan bernyanyi Yaitu dengan judul lagu hari ini Pada tau kan lagunya? Oke Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka citalah Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Bersuka, bersuka di dalam Tuhan Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka citalah Sekarang bersuka, bersuka citalah Sekarang bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka citalah Jangan dengar doaku Yesus panembus Orang lain kau hampiri Jangan jalan terus Yesus Tuhan Tuhan Dengar doaku Orang lain kau hampiri Jangan jalan terus Kau wasu berpenghiburan Raja hidupku Raja hidupku Baik di bumi, baik di sorga Siapa bandingmu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Dengar doaku Orang lain kau hampiri Jangan jalan terus Jangan jalan terus Minggu ini kita masuk dalam Minggu Estomihi Dan ini pengantar untuk Mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus Demi keselamatan kita Oleh karena itu adik-adik Kita mau mendengar firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Kita bersatu dalam doa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Segala pujian, hormat, kemuliaan Bagi nama Tuhan Karena kasih Tuhan Dan pemeliharaan Tuhan Kami masih boleh ada Hingga saat ini Dan kami boleh bersama-sama Beribadah Walaupun Kami masih dalam beribadah Secara online Dan kiranya Tuhan Berkatilah kami Ketika kami mau belajarkan Firman Tuhan Biarlah roh Tuhan Menuntun kami Membimbing kami Sehingga kami Boleh bersuka cita Dan hidup di dalam Firman Tuhan Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Adik-adik yang kasih Tuhan Firman Tuhan Untuk minggu ini Mari kita membaca Buka Alkitabnya ya Yesaya 53 Ayat 3 Sampai dengan Ayat 7 Yesaya 53 Ayat 3 Sampai dengan Ayat 7 Demikian tertulis Dalam firman Tuhan Ia dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh Kesengsaraan Dan yang biasa Menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga Orang menutup mukanya Terhadap dia Dan bagi kita Pun Dia Tidak masuk Hitungan Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang ditanggungnya Dan Kesengsaraan Kita Yang dipikulnya Padahal Kita mengira Dia Kena tulah Dipukul Dan ditindas Allah Tetapi Dia tertikam Oleh karena Pemberontakan Kita Dia diremukan Oleh karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang mendatangkan Keselamatan Bagi kita Ditimpakan Kepadanya Dan Dan oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Kita Sekalian Sesat Seperti Domba Masing-masing Kita Mengambil Jalannya Sendiri Tetapi Tuhan Telah Menimpakan Kepadanya Kejahatan Kita Sekalian Dia Dianiaya Tetapi Dia Membiarkan Diri Ditindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti Anak Domba Yang Dibawa Kepembantaian Seperti Induk Domba Yang Keluh Di depan Semua Orang Orang Yang Menggunting Bulunya Ia Tidak Membuka Mulutnya Demikian Tertulis Dalam Yesaya 53 Ayat 3 Sampai Dengan Ayat Yang Ketujuh Ada-ada Yang dikasih Tuhan Dalam Nas Hari Ini Nas Kotbah Hari Ini Digambarkan Seorang Hamba Tuhan Yang Menderita Dalam Bahasa Ibrani Disebut Ebed Jahwe Nah Hamba Tuhan Yang Menderita Ini Digambarkan Seperti Orang Yang Mengerikan Penampilannya Mengerikannya Bukan karena Dia seram Tidak Tetapi Karena Penderitaannya Sedihnya Wajahnya Juga Kesusahan Yang Ditimpakan Kepadanya Gambaran Tentang Hamba Yang Menderita Itu Sesungguhnya Adalah Gambaran Tentang Tuhan Yesus Yang Menderita Nah Dari Dari Tuhan Tadi Emang Sebut Bahwa Kita Dalam Masa-masa Persiapan Untuk Memasuki Minggu-minggu Peringatan Akas Sengsara Yesus Atau Yang disebut Minggu-minggu Passion Kenapa Tuhan Yesus Sengsara Kenapa Tuhan Yesus Menderita Bahkan Rela Disalibkan Nah Dalam Ayat Ini Ada yang Kasih Tuhan Tuhan Yesus Digambarkan Seperti Hamba Tuhan Yang Menderita Yang Sangat Dihina Dan Direndahkan Sampai Kita Juga Bahkan Kalau Kita Pun Tidak Mau Melihat Dia Karena Saking Sakitnya Nah Tuhan Yesus Ternyata Saudara-saudara Adik-adik Yang dikasih Tuhan Dia Menderita Karena Apa? Karena Penyakit Kita Penyakit Adik-adik Dan penyakit Saya Apa Penyakit Yang membuat Manusia Menderita Sehingga Harus Tuhan Yesus Menderita Menggantikan Kita Itulah Yang digambarkan Dengan Dosa Ada Yang dikasih Tuhan Apa itu Dosa Karena Dosa Seorang Manusia Menghina Manusia Lain Karena Dosa Manusia Seorang Manusia Mau Memukul Manusia Lain Karena Dosa Manusia Seorang Manusia Mau Menjadi Jahat Terhadap Manusia Lain Bahkan Terhadap Semua Ciptaan Karena Dosa Manusia Memberontak Satu Dengan Yang Lain Nah Tadi yang kita baca Ternyata Hinaan semua Ditanggung oleh Tuhan Yesus Penderitaan kita Karena dosa itu Ditanggung oleh Tuhan Ini mau dikatakan Demikian Adik-adik yang dikasih Tuhan Sesungguhnya Ketika Tuhan Yesus Mau menderita Untuk menanggung Semua Dosa itu Berarti Tuhan Yesus Harus Menderita Menggantikan Derita Kita Supaya Supaya Tujuannya Supaya Kita semua Beroleh selamat Dikatakan Tadi Supaya Kita Diganjarkan Keselamatan Kepada Kita Nah Ganjaran Keselamatan Itu apa Berarti Adik-adik Dan amang Juga Kita semua Termasuk guru-guru Sekolah Kita bisa memilih Bahwa kita Tidak perlu Menghina orang lain Lagi Karena Tuhan Yesus Sudah dihina Cukup Kalau kita Melihat orang lain Entah karena Fisiknya Entah karena Wajahnya Atau karena Penampilannya Jangan pernah Menghina orang lain Anak Tuhan Tidak boleh Menghina orang lain Baik itu juga Karena agamanya Atau karena Pandangannya Kita harus bisa Menerima orang lain Karena apa Tuhan Yesus Sudah menderita Keinginan manusia Untuk menghina Manusia lain Tuhan sudah tanggung Dengan dia terima Semua hinaan Ada yang kasih Tuhan Anak Tuhan Tidak boleh Menghina orang lain Yang kedua Berarti juga Ketika Tuhan Yesus Mau menanggung Semua Supaya kita Beroleh selamat Kita bisa menjadi Memilih Tahu mana yang baik Dan mana yang tidak baik Oleh karena itu Kita akan bisa Mampu Tidak melakukan Kejahatan Atau apapun yang jahat Terhadap semua ciptaan Sama hewan peliharaan Bisa sayang Sama tanaman Apalagi sama manusia lain Sama teman-teman Sama papa Sama mama Kenapa Karena kita Sudah tahu Ini yang baik Ini yang tidak baik Oleh karena itu Dengan mengingat Derita Tuhan Yesus Kita tahu Oh kalau begini Ini berdosa Padahal dosaku Sudah ditanggung Oleh Tuhan Yesus Oleh karena itu Kalau saya berbuat jahat Kepada orang lain Saya membuat Tuhan Yesus Makin sedih Nah ada yang dikasih Tuhan Dengan demikian Sesungguhnya Di dalam luka Kristus Dalam bilur-bilurnya Tadi Kita beroleh kesembuhan Adik-adik bisa memilih nih Mau berbuat baik Atau tidak Tapi emang bilang Sebagai anak Tuhan Pilihlah yang Baik Karena kita sudah sembuh Kita boleh memilih Sekarang Dan kita bisa menaklukkan Kejahatan Tidak lagi Berbuat jahat Tidak lagi Berbuat yang mendukakan Atau membuat Tuhan Yesus sedih Tetapi kita memilih Untuk Mengasihi Menyayangi Seorang dengan yang lain Nah ada yang dikasih Tuhan Kita akan memasuki Minggu-minggu Sengsara Kristus Ketika kita mengingat Tuhan Yesus Yang merela mati Untuk kita Tuhan Yesus disalibkan Demi dosa-dosa kita Mari kita memasuki Dengan mengingat Ternyata Tuhan Yesus Mau menjalani Dengan kesetiaan Seperti domba Yang dibawa Ke pengguntingan Digunting bulunya Kalau seekor domba Itu adik-adik Itu digunting bulunya Kan bulunya lebat ya Itu dijadikan bahan wall Bisa menjadi celana Bisa menjadi Misalnya di musim dingin Atau Saudara-saudara kita Yang di daerah Belahan utara Dan belahan selatan Bumi ini Itu kalau musim dingin Mereka butuh Kain wall Nah Tapi kalau domba Ketika dia digunting bulunya Dia tidak akan melawan Dia bahkan Tidak akan bersuara Dia tetap diam Artinya apa? Taat Setia Nah Tuhan Yesus Menggambarkan Ketika dia memasuki Demi keselamatan kita Dia dengan taat Dengan demikian Tuhan Yesus mengajari Anak-anak Tuhan Yesus Kita semua bisa hidup Di dalam ketahatan Di dalam kesetiaan Apapun yang terjadi Kita boleh tetap setia Dan taat Nah oleh karena itu Adik-adik yang kasih Tuhan Mari teladani Tuhan Yesus Dia Mau melakukan Semua berkorban Demi Keselamatan kita Oleh karena itu Hormati Tuhan Dengan cara Hidupi kehidupan yang baik Pilih untuk melakukan Yang kebaikan Dan juga Menjadi Taat di dalam Segala hal Selamat hari Minggu Amang mau sampaikan Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati kita Dan mengasihi kita Tuhan Yesus sudah menolong kita Tuhan Yesus menyembuhkan kita Tuhan Yesus juga mau Menderita Untuk kita Oleh karena itu Mari kita Semakin cinta kepada Tuhan Yesus Mari kita berdoa Bapak di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kemurahanmu Untuk firmanmu Untuk kasihmu kepada kami Engkau rela menjadi Ganti kami Supaya kami Tidak hidup lagi Di dalam dosa Tetapi kami hidup Di dalam kasih Tuhan Di dalam pemeliharaan Dan di dalam Segala kebaikan Tuhan Sehingga kami Dimampukan Untuk melakukan Kebaikan Membagikan Keselamatan Kepada semua orang Tuhan berkati Anak-anak Tuhan Biarlah kami mengingat Perbuatan Tuhan Yesus Yang menyelamatkan kami Yang menyembuhkan kami Sehingga semua Anak-anak Tuhan Lebih memilih Untuk menghormati Kebaikan Tuhan Dengan melakukan Segala kebaikan Untuk membagikan Kasih Dan mau Untuk tetap taat Dalam segala Situasi sekalipun Terima kasih Bapak Untuk kemurahanmu Berkati semua Anak-anakmu Yang sedang Mengikuti ibadah Saat ini Dan seluruh anak-anak Tuhan Lindungi kami Tuhan Di tengah Ancaman pandemi ini Kami percaya Tuhan melindungi Setiap anak-anak Tuhan Karena Tuhan Mengasihi kami Terima kasih Bapak Untuk firmanmu Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Adik-adik semuanya Amang berharap Kita semua Tetap Sehat Oleh karena itu Kalau keluar rumah Kalau tidak penting Jangan keluar rumah Pergunakan selalu Masker Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Selamat hari minggu Selamat hari minggu Itu satu dalam doa Dan Yesus Terima kasih Tuhan Ketua memberi kami Berkaca Tuhan Tuhan Berkati kami Yang ingin Bentar lagi Ingin beribadah Tuhan Berkati juga Kakak guru-guru Sekolah Minggu Yang ingin Mengajar kami Tuhan Dan nama-Mu Kami berdoa Amin Amin Oke adik-adik Kakak ulang kembali Filman Tuhan hari ini Diambil dari Kitab Yesaya Pasal 53 Ayat 3 Sampai dengan 7 Oke Masih ingat gak Yesaya itu ada di perjanjian lama Atau ada di perjanjian baru Good Pasti anak Tuhan Anak-anak Sekolah Minggu Pasti tahu Yesaya ada di Perjanjian lama Kita baca bareng-bareng yuk Kita buka Kitab kita Adik-adik cari Yesaya 53 Ayat 3 Sampai 7 Sudah ketemu semuanya Kita baca Bergantian ya Kakak yang ganjil Adik-adik yang kenal Nanti di ayat 7 Kita baca bersama-sama Oke Yesaya 53 Ayat 3 Sampai 7 Bertiman Yesaya 53 Ayat 3 Ia dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menerita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak masuk ke dunia Ayat 4 Ayat 5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Ayat 6 Ayat 7 Kita bersama-sama adik-adik Dia dihina Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri berindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke kembang bayang Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang membunting burunya Dia tidak membuka mulutnya Demikian firman Tuhan Nah adik-adik Firman Tuhan hari ini mengajakkan bahwa Tuhan mau sengsara dan memberita untuk menambus atau menanggung dosa manusia Dan dengan tujuan utamanya adalah Kita semua anak-anak Tuhan memperoleh keselamatan Adik-adik punya enggak teman yang melakukan tindakan yang tidak baik kepada adik-adik Pernah Atau adik-adik pernah dilakukan tindakan kejahatan kepada adik-adik Tuhan Yesus adalah teman yang sangat baik Tuhan telah menanggung dosa kita semua Supaya adik-adik tidak lagi dihina Supaya adik-adik tidak lagi diperlakukan tindakan Atau supaya adik-adik juga tidak melakukan pemberontakan Nah kayak contohnya nih misalnya Sekarang kan lagi masih masa pandemi ya Kalau masa pandemi adik-adik lagi sibuk apa sih? Sibuk sekolah online Mari isi waktu luang kan kita nggak boleh kemana-an yang harus jadikan jarak Jadikan kesehatan Atau tidak boleh ke tempat yang ramai Nah paling banyak kan Kayak contoh penakan kakak nih Menghabiskan waktunya ya main gadget Adik-adik pasti kan main games Nah kalau adik-adik lagi main games Yang online biasanya kan ada komunikasi ya antar sama pemain nih Ada nggak sih kata-kata yang tidak Kata-kata yang adik-adik lontarkan yang tidak baik Atau kata-kata yang adik-adik lontarkan itu menghina sesama pemain Atau adik-adik ada yang main perkelompak atau pergu Adik-adik misalnya tim biru Terus melawan tim coklat Nah karena tiba-tiba tim adik-adik itu kalah Terus adik-adik menyalahin timnya adik-adik Atau mohon maaf Melontarkan kata-kata hinaan Ah kamu nih nggak pinter Ah kamu nih nggak jago Jadi kalah kan tim kita Nah itu adalah kata-kata yang tidak baik ya adik-adik Kata-kata sedikit menghina Padahal sebenarnya kalau kita main games Bersama teman-teman secara online Kita bisa berkomunikasi Seharusnya kata-kata hinaan itu tidak perlu keluar Seharusnya malah saling senang Saling ya kita kalah yuk Kita main lagi yuk Kita atur strategi nih Supaya kita bisa menang melawan tim coklat Gitu aturan jangan menghina Atau misalnya adik-adik yang perempuan Membuat main apa sih kalau itu kecantikan Sama-sama dandani gitu Jangan bilang ah dandangan kamu jelek hasilnya Aku dong bagus Jangan kayak gitu ya Seharusnya gini Eh ini kayaknya kurang ini deh Kurang warna Bajunya bagusan ini deh Bajunya bagusan ini deh Kan lebih bagus seperti itu kan Berkomunikasi tanpa menghina Nah Lagi nih yang kedua Memperlakukan atau melakukan tindakan yang tidak baik Nah kayak misalnya Adik-adik lagi fokus main games Sama teman-teman Games online nih Tidak bisa diganggu Tiba-tiba Bagi adik-adik yang punya adik Manggil Kakak-kak Gantian dong mainnya Kakak-kak Atau kakak-kak aku pinjem dong handphonenya Atau laptopnya Ah dek Nanti-nanti-nanti Kakak lagi fokus nih Lagi main Nanti sebentar lagi mau kalah nih gitu Terus adik-adik Adiknya ngeleng Kakak-kak Nah tanpa sengaja Adik-adik saking fokusnya Adik-adik langsung Apa sih dek? Marah Atau enggak adiknya kena sikut Jatoh Terus adiknya Nangis Itu Tindakan yang tidak baik bukan? Ya bener Itu tindakan yang tidak baik Seharusnya Adik-adik Walaupun memang Lagi fokus main games Secara online Tapi Ketika Ada yang Memanggil Itu seharusnya bisa Bisa Berhenti dulu Karena yang namanya Games itu Menurut saya Ya Games itu kan Bisa diulang Ya memang Ya Kakak kan enggak naik level Tapi kan Games kan bisa diulang Bisa di Kalau misalnya adik-adik Naik Memang naik level Ya naik level Gitu Tidak perlu yang sampai menyakiti Atau melakukan tindakan yang tidak baik Kepada adik Yang salah Manggil Atau mengganggu kalian Bisa kan? Pasti bisa Di mana-mana Kalau main itu Harus senang Harus berbagi Harus adil Maksudkan Melakukan Melakukan tindakan kejahatan Pada Yang lainnya Nah Selain tidak Tidak salah minat Selain tidak melakukan Tindakan kejahatan Adik-adik juga tidak Boleh memberolah Nah Misal contohnya Tutup nih Bagi fokus Main Games online Terus dipanggil Sama mama Atau sama papa Misalnya Eh Abel Kalian dipanggil nih sekali Abel Dua kali Abel Aduh Gimana nih Ganggu-ganggu aku aja Apa lagi main Aduh Keganggu deh Boleh ya adik-adik ya Apa berharap sih Ketika kalian dipanggil Sama orang tua Walaupun adik-adik lagi Fokus main Games Ya adik-adik menjawab Ya ma Sebenar ya ma Misalkan Kalian jawab seperti itu Kita harus tetap sopan Kepada orang tua Kita harus sopan Kepada siapapun Itu tandanya Adik-adik Adalah anak Tuhan Itu tandanya Adalah adik-adik Menjaga Keselamatan Atau menjaga Pembelaan Yang Tuhan berikan Kepada adik-adik Sehingga adik-adik Tidak merasakan Penghinaan Sehingga adik-adik Tidak merasakan Perlakuan tidak baik Atau adik-adik Tidak merasakan Penghinaan Oh iya Satu lagi ya adik-adik Ya kakak baru mohon banget Adik-adik Dalam menggunakan gadget Baik itu handphone Atau laptop Kalau adik-adik Tidak mengerti Adik-adik harus ngomong Kepada orang tua Mama Atau papa Ini ada Seperti konten Yang memang belum Waktunya kalian lihat Kalian bicara sama Mama Atau papa Nah papa Ini apa ya Maksudnya Tidak boleh Kalian menyimpan Sendiri Kalau memang Belum waktunya Kalian harus Bijak dalam Menggunakan Aplikasi Apapun Baik itu Adanya Konten youtube Ataupun itu Instagram Ataupun Sekarang lagi Banyak-banyak Yang menggunakan TikTok Adik-adik harus Bijak Dalam menggunakan Aplikasi Apapun Itu Yang ada di handphone Ataupun di laptop Adik-adik harus Mau Menginformasikan Kepada orang tua Mama Papa Ini kenapa Begini Mengapa Seperti ini Ya Nah Kalau misalnya Tidak sesuai dengan Umur adik-adik Adik-adik harus Menghapus Atau Melewatkan Konten tersebut Ya Pokoknya Anak-anak itu Anak-anak itu Harus Bicak Harus Bersikap Baik Kepada Siapapun Baik kepada Orang tua Atau Kepada Kakak Atau Kepada Adik Ataupun Orang sekitar Karena Selain Tuhan Yang adalah Teman sejati Kita Yang membela Kita 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 juga Memiliki Orang tua Yang sangat Sayang Dan Sangat Menyayangi Adik-adik Karena Anak tua Adalah Wakil Tuhan Di dunia Kita Sebagai anak Tuhan Harus Bisa Saling Mengasihi Saling Menyayangi Dengan Kita Melakukan Kasih Atau Kita Melakukan Sera Kasih Sayang Maka Orang-orang Juga Akan Senang Orang-orang Akan Bersuka Cita Karena Pemeliharaan Tuhan Atau Pembelaan Tuhan Kepada Adik-adik Dengan Tuhan Mau Menerima Sensara Menderita Adik-adik Dapat Adik-adik Dapat Menderima Keselamatan Atau Adik-adik Dapat Pembelaan Supaya Adik-adik Merasakan Kasih Dan Suka Cinta Itu Adik-adik Saya Pasti Adik-adik Anak Tuhan Pasti Bisa Melakukan Firman Tuhan Pada Ajaran Hari Baik Adik-adik Firman Tuhan Hari Ini Kita Tutup Dengan Doa Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Yang Baik Terima Kasih Atas Firman Hari Ini Berkatilah Anak-anakmu Supaya Anak-anakmu Bisa Melakukan Segala Tindakan Yang Baik Kepada Seluruh Kepada Semua Orang Kepada Orang-orang Di Sekitar Dan Tuhan Yang Baik Terima Kasih Juga Untuk Orang Tua Yang Telah Kau Berikan Kepada Kami Kami Semua Terima Kasih Kau Telah Memberikan Orang Tua Yang Telah Menjaga Kami Sehingga Kami Sebagai Anak-anak Tuhan Dapat Berlaku Bijak Dalam Menggunakan Penggunaan Gadget Di Dalam Kehidupan Kami Sehari-hari Di Masa Pandemi Ini Tuhan Inilah Doa Kami Kami Berharap Tuhan Tuhan Selalu Memberkati Dan Membimbing Anak-anak Mu Supaya Anak-anak Mu Selalu Melakukan Tindakan Kebaikan Selalu Memancarkan Kasih Sayang Sehingga Semua Orang Bersuka Cita Dan Damai Sejahtera Selalu Ada Di Dalam Kedupan Kami Tuhan Berikan Kami Selalu Kesehatan Supaya Kami Selalu Memuji Dan Membeliakan Namamu Terima Kasih Ya Tuhan Doa Yang Tidak Sempurna Ini Kami Panjatkan Kamu Naikkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Menyempurnakan Doa Kami Terima Kasih Tuhan Hal Amin Baik Selamat Hari Minggu Kita Bertemu Kembali Sebelum Kita Berpisah Kita Nyanyi Bersama Sama Lagi Bye God is good All the time He He A Song Of Praise In His Heart Of Mind God Is Good All the time Through The darkest Night His Light Will Shine God Is Good God Is Good All the Time God Is Good All the Time If you're walking Through the valleys And there are shadows All around Do not fear He will guide you He will keep you Safe and sound He has promised To never leave you Nor forsake you And his word is true God is good All the time He put a song of praise In his heart of mind God is good All the time Through the darkest light His light will shine God is good God is good All the time We are sinners And so unworthy Still for us He chose to die Fill us with His Holy Spirit Now we can stand And testify That his love Is everlasting And his mercy That will never end God is good All the time He put a song of praise In this heart of mine God is good All the time Through the darkest night His light will shine God is good God is good All the time God is good All the time